Terus disitu Watton Mbak tak kirim secara acak ternyata yang nyemplung itu nomor HP-nya Bunda Sima. Jadi lain sonyalah ke somo-somo. Terus sekarang kos dulu. Lain sonyalah ke somo-somo. Ini dokter hewan Dono Sumarjo lulus kedokteran hewan UGM Umlo. Dulu pernah menjadi kepala mantri dokteran hewan Diplom Roko. Bayangkan. Kalau pasien itu manusia ditanya gejalanya apa? Sakitnya sederhausnya. Aneh kewan? Ternyata terus di tau-tau ya sudah habis itu. Makanya sekarang saya menjurut mitra nggak apa-apa. Budakungnya wangi saya. Apa menggiring kebu. Menyakkan. Taduh itu sebaik. Memang lalakone kudungun. Nah terus menikah. Kulau pun seleh kok pak. Nah pun semeleh. Kulau pun seleh. Mungkin orang ini akan mendapatkan sawah berkah yang. Ini belayan. Aku. Kok jari ada uang-uang gering barengnya belayan. Soalnya nanti sudah kelihatan ini bakal ada beberapa yang sampai rumah yang gering posisinya. Kita pahit. Ini kan dikosok 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 dikosok. Ini tak pahitnya sih. Yang dikosok dikosok dikosok. Akhirnya kita tampani. Tetapi apa ya supaya ngamali panjang ya kita untuk salurkan ke yang lain. Misalnya nanti dimasukkan ke sedekah abdi dalem. Jadi kita ini hanya apa? Keliwatan. Iya kita menjadi talang. Inilah kadang kabejan keselamatan keberuntungan orang itu kadang mesti melalui kita. Yang ngayep yang mana? Yang? Yang gane gak rapi amin. Baris. 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 kalau ngobrol nih kita wajah-wajahnya pada wajah telapar ya nanti ya kita sampaikan sedikit ular-ular terus nanti kita makan ya 10 menit 10 menit makan 10 menit ini sedulur-sedulur yang ada di belakang ada Mas Purwati dari Matiun jepun kondisi badan saat ini pusing seger pres pres jep berapa rombongan rombongan ada beberapa orang sama anak-anak istri ga ikut Oh pas sebenarnya sih enggak papa enggak papa terus ada lagi siapa Mas Sinten Mas Hadiano saking Solong Oh kemuning Oh Mas Polo merikis Wah kok ini siluet dari sini apa backlight ini tugasnya di Ores terus Mas siapa lagi ini rombongan dari Blitar Terus Mas Andy dari pekalungan beberapa orang Mas Andy bertiga 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 masih terus Mas Mbak Mbak Valia ya dari Semarang sini perkenalkan kan sama ibu juga tadi anak-anak ibu juga ikut cuma Garwo nggak di Oh menemenin anak Oh ya terus ini Mas Hari dari situ Anjo suaminya Mbak Baby Surabaya Terus Mas ini Mbak kacamata Garwone Mas Mas Adi pasis ayo nilai nongkono ini Mas pasis tak boleh kok ini dari Blitar tadi rombongan sama Mas Aris baik kan Terus Mbak Ehen ini yang Aris daya motor ini Mas Arisnya disini terus terus mbak mbak rate Garwone namanya masih tetap Mas Adi saya tuh mohon maaf nama itu gampang lali harus saya ulang-ulang maturnuun Mas Adi terus belakangnya siapa Mas Gilang ini dari dulu setia mengasistemi saya kalau ada kegiatan meditasi tenaga dalam dan lain-lain terus Mas Edi Purnomo ini tadi dari Sidoarjo Mbak Melisa mana sama nomba-nomba ya Mas Indra nggak jadi ikut Oh masih disebel tidak apa-apa terus Mas Widi kaosnya kuning belakon Mas Setia Saruso Mas Tia Saruso terus Mas Jerry anakku Mas Aris Bayu Mas Dari Mas Dari Solo Mas Manik Dimas Dimas Solo As Manik Mas Yus Mas Yus Dimas dari Solo Teman Eriking Teman Eriking Mas Tia Saruso Mas Tia Saruso Ini kalau ada masyarakat ga usah khawatir ke manamo karena nanti kalau ada apa-apa nanti di handle kemana Oh no iya itu tadi dari lebaran jelok rel barangnya disiap lho mirahkati tersiap jadi nyambi mekanik mesin apa otomotif juga mesin menungsa Mas Vaasis ini penyiar radio yang gondang ini suaranya api terus mbak eri 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 mas Heru Jakarta jadi Mas ada Mas Heru ada mbak eri ini dari Jakarta terus kemudian ini apa artis kita yang mengembahi media sosial ini gara-gara Mas Eidra ya Puntun dalam saya udah waktu itu kan Romo menawi sederik-sederik KKS Wonton Malang Sintan ikan Sagedi pun hubungi lah saya yang ikan lama-lama enggak jawab sampai malam besoknya baru jawab terus disitu Wonton Wetak kirim secara acak ternyata yang nyemplung itu nomor HP-nya Buda Sinta jadi lain soalnya lagi selesai kalau anu Buda Sinta udah mau sampai rumah mungkin saya mau wawancara pun monggo kersane mawona bisa kamu monggo Mas Indra terserah monggo nanti mau diwawancara ditayang boleh monggo enggak ya enggak papa ternyata terus di tahu-tahu ya sudah habis itu makanya sekarang saya menjauh mitra enggak apa-apa buda lu mewangi saya apa menggiring kebu mentek menyangkandane itu is Ben mengalakone budung-budung nah ponsel-pon semelepon pokoknya manut enten tamu ngekulo terami mulai ngekulo sangoni dupo ketemu perasaan peternakale wede sangoni dupo karos sangoni dungo konek mau wane terus mengeleng marah gmo pilih ampani amplop kita pagi ngerat jadi sekarang konsultasinya bunda sinta itu kalau kerongkau itu konsultasinya soal amplop Boten-boten pulau tampani Ini kok dos putih kalau Boten pulau tampani Boten noko-noko Boten ditampani Asal tidak pas lagi Ngobati orang Soalnya kadang kita itu dulu sering gitu Nolak Ternyata leluhure malah rau Itu Kanu Ini syaratnya Rezekinya si anak ini harus kamu makan Kalau enggak, enggak akan sembuh Ya habis itu kita berani Tangannya geret-geret Bahkan belum ada yang sakit Baru orang yang judek Soal ekonomi, soal keluarga Nanti kalau ada yang sakit Tahu rasa Geremet-geremet Tangannya Ngambil Tapi gini Itu memang Akhirnya kita tampani Tetapi apa Ya Supaya Ngamali panjang Ya kita Untuk salurkan ke yang lain Misalnya nanti dimasukkan ke sedekah Apli dalam Jadi kita ini Akhirnya apa? Keliwatan Iya kita menjadi talang Inilah kadang Kabezan Keselamatan Keberuntungan orang Kadang Mesti melalui kita Yang kadang kita Nggak ketahui Makanya Kalau ada Yang seperti itu Ada orang sakit Ya kita harus paham Oh ya Mungkin orang ini Ini akan mendapatkan sawab Berkah yang Ini belayan Ini belayan Adu Kok jari Anu orang-orang Gereng Soalnya nanti Udah kelihatan Ini bakal ada Beberapa yang Nyampe rumah Yang gereng Posisinya Kita paham Kita paham Ini tak paham Kese Yang busi Mereka Gepuceng Loh Bapak yang Posis Ini Bukan Nonton Nanti Sudah mengizinkan Kok Sudah mengizinkan Saya berharap Saudara-saudara Semua Saudara-saudara Semua yang ada Disini Jangan Jangan Saya doa Yang gireng Saya gireng Kebonang Mulai menyangka Dangan itu Kalian Semuanya Bisa Kemarin Ada Saya lihat Ngiring Bebek Terus yang Kodok Ini Loh Ini dulu Ini dulu Kodok 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 Asmo lengkapipun Gapok Gapok Lengkapipun Mison Di Nastono Pak Mison M 150 M Dan kita Ucapkan Sekali lagi Terima kasih Karena dulu Yang paling Gupuh Paling Hibuk Menyambut Sedulur-sedulur KKS Waktu Soan Kepamusun Ya beliau Berdua Jadi kita Sekali lagi Aturkan Terima kasih Terus Mas Bambang Sama Putrane Mbak Mica Ini mungkin Yang pernah Nonton Apa Peristiwa Kajulan Itu ada Youtube-nya Ya Ini Mbak Mica Mas Bambang Coba Itu apa Namanya Maskernya Dibuat Soalnya Soalnya Nanti Kalau Mas Di jalan Ketemu Sedulur Yang lain Ragu-ragu Ini bukan Yang Tinggalnya Di Pandaan Kesana Dikit Lawang Sumber Korong Masuknya Lawang Lawangnya Masuk Terus Ini calon Ini calon Mantu Itu Mas Jerin 23 2023 Suha Pange Suha Waduh Papi Mbak Mami Mantu Terus selanjutnya mbak happy dari Surabaya Garwone Mas Beliau selalu happy Dan Banyak Mengalami Keajaiban Mengalami Peristiwa-peristiwa yang Luar biasa Selama Merapat Kelelurur Bersama Kita Nanti Suatu ketika Mungkin Bisa Bercerita Berbagi Pengalaman Terus Oh ini mbak Ewi ini baru Garbini Baru Bobot Ya nanti Minta doanya Juga dari Sejurus-jurus Supaya Lancar Selamat Sampai Melahirkan Gampang Kampil Kampil Ya Terus Mbak Genis Ini Batak punya Desainer Tapi Lembang Jawanya Sudah Bagus Iya Dengar Takku Pengen Tapi Beliau tinggalnya Di Juga Sudah Lama Sudah Menetap Di Juga Sudah 34 tahun Mas Mas Oh ya Ini PR-nya Mami Jadi Kalau Lagi Banyak Tamu Terus Mami Telepon Nah Nanti Mbak Genis Mami Bisa Masak Dengan Merdeka Siapa Yang Belum Kenal Sebelahnya Monggo Kenalan Dulu Kalau Dibilang Ada Ini Lagi Senjata Itu Ada Di Balik Lagi Lagi Seorang Komandan Perang Tapi Kalau Disini Perempuan Yang Ada Di Kalau Dibalik Orang Tepat Di Depannya Ini Dia Bok Mukabe Pilih Ya Ini Bok Mu Ya Bok Lagi Mulanya Anaknya Ayo Bagus Bagus Ya Lung Murah Bone Karena Bone Cantik Itu Makanya Kita Diberi Anak Yang Sebanyak Ini Luar Biasa Tadi Mami Bilang Mami Merasa Sangat Beruntung Punya Anak Yang Banyak Sajane Romo Papi Itu Justru Jauh Lebih Beruntung Soalnya Apa Mas Bayang Anak Sajemen Niki Biar Tugasi Kabeh Papi Sengga Wih Korah Sempal Boyoy Untung Tidak Terjadi Jadi Boyoy Wutuh Wah Wah Semen Ngeren Selang Lu Bino Rung Bung Tadi Cucuku cantik sekali Vio, Mbak Vio ini Anak kedua Mas Aris Bayu, Mbak Ivin Ini manajemen bisnisnya udah oke Jadi kalau ditinggal-tinggal tuh Yang ngelola toko dan bengkelnya tuh ya Vio Memanage karyawan juga bisa Bakatnya bisnis Bisa dilempar seker Dilempar seker, bisa ditangkes Sobreker, muncal Kurang udut, jadi kenalkan Ini mah marah ya Kenalkan Nah depannya Mami Itu Mbak Tari Jadi di depannya Mami Huntari Ada Mbak Tari Beliau lah Garwonya Mas Edi mana tadi Wah Mas Edi Nah ini Mas Edi yang bertugas di Terus Mbak Tari Terus Mbak Tari-nya mengelola Vila Vila Peringgitan Jadi yang terus turut-turut kemuning Kamuning itu Kebun teh kemuning Ya bisa Cari di Google Met Vila Peringgitan Mbak Tari Makasih ya kemarin Makasih apanya coba Lenggaweknya kopi Coba Kita ini ya ada Mbak Mica Mbak Happy Sekeluarga semua Jam 1 setengah 2 malam Itu dijamu Digaweng Dilayani Minuman kopi Mesti naik turun Di lapangan Terus naik kopi lah Yang melayani langsung Juraganya Putri Sopor dulu Enggak Pakai thank you banget Itu luar biasa Sekali Juragan Putri Melayani Soporah seneng Mana Ini anaknya Mami Soporah seneng Baru protok Kasih bisa gami kopi Ini bayang Ini bayang Ini bayang Ini bayang Ini bayang Burung apa-apa Coba bayang Ini intan Berpilih Jadi halus Jadi lanah Selesai Sebelahnya lagi Mbak Kusuma Kusuma tinggal di Jogja Beliau juga bersama Mbak Gwis ini Guru Yoga Menjadi guru yoga Karena apa dulu Melakukan yoga Dalam rangka untuk penyembuhan cancer Dan puji syukur Berhasil Untuk tas Karena yoga Istimewa ya Dan nanti Apalagi kita tambah Dengan Meditasi khusus Secara Jawa Yang untuk Menyembuhkan penyakit Nanti kita jari Semangat Mbak Tati Sebelahnya Ini garwannya Mas Eko Yang tak buli Dari tadi Mil Beliau lah Istrinya Aku gak berani Membuli Aku dipendeli Mas Eko Apas ya Nanti tak kebosi Bane Terus Pojok Mas Bowo Mas Bowo Dari Delanggu Ini Garwone Mbak Intan Coba sekarang Jangan Tolah-tolah Nanti tak nilai Wadah Sejam membandingkan Tapi beliau berdua ini Selalu bahagia Happy Kumpak Dan rasa paseduluran Rasa solidaritas Yang tentunya Juga selaras Dengan Sedulur-sedulur Tentu tidak akan Menjadi Salah pilih Untuk Ber Paseduluran Dengan kita semua Sukses terus ya mas Sukses terus Harus sukses Harus sukses Soalnya Mas Sugian Itu Nah itu Modus Paham Ujung sebulah doa Adalah Modus Ada Mas Anto Ada Mas Ayib Atau Mas Aris Sekilas kelihatan Kembar Identik Tetapi Beliau adalah Kakak Berada Yang Ayib Yang mana Yang Yang Tenggangan Tenggara Yang Baris 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 Medih Tadi udah bilang Katanya Ayo Ini ini pokoknya suaranya khas gendeng banget gurunya api, gurunya nembang enak apalagi kalau ini ya kalau ini apa selendro, wah masuk banget ya tenang loh mas Eko mas Ares ini gendeng ngelendro banget, tuh ngelendro gendeng banget masuk Pak Eko keno ya, keno buli tinggalnya di Jogja di Sleman mas Eko, ini tak kenalnya orang yang mau tak sebut terus sudah kondang ya sudah kondang karena viral di buli oke, sebelahnya lagi om dono, ini adiknya mami satu-satunya satu-satunya dan saling melengkapi ini dokter hewan dono sumarzo lulus kedokteran hewan UGM umlog dulu pernah menjadi kepala mantri dokteran hewan di umlog progo bayangkan kalau pasien itu manusia ditanya gejalanya apa sakit sedira aneh kewan kalau bisa menyembuhkan kewan itu luar biasa imunnya 10 kali lipat dari dokter menung so berat-berat baik-baik mas patoni itu yang hampir nyaris hanya kelihatan hidungnya karena ketutup sama dua orang burung yang satu mbak Intan yang satu nanti kita kenal tapi udah kelihatan sekarang biarpun kurus dan roto coklat tapi nyalinya luar biasa kecuali memedi paling menjadi sering jadi korban mas setil saruso saling jadi korban ayo mas kita semadi di bawah pun besar dekat yang dalam panjang mas jalan di depan mas Tio di belakangnya kayak solat ngawal sampai di bawah pun mas Tio bilang si mas rokok ukari langsung dedikasi tiga-tinggi muncul si mas aku sini juga aku sini karena takut di tiga sini ini saya kenalkan tahun saya orang kaget nah terus depannya ini mas Pandu dari Jakarta mas Pandu ini juga banyak profesinya dari apa untuk marketing untuk diperbankan bahkan untuk memberikan suatu pelatihan-pelatihan di perusahaan-perusahaan itu mas Pandu ini punya apa kalian di bidang itu selain juga dalam bidang fotografi khususnya kamera kamera pro coba mana mas file-nya yang waktu di kanjuruan ini kita download durasinya 20 menit selama 20 menit itu adanya pemandangan begini ini 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 begitu kita mulai ngomong habis itu kameranya gopro dipatai nipet tapi asik itu inilah yang justru kenapa saya ceritakan karena ini sangat menghibur dan akan menjadi dharma yang besar bangane ngundumono oke wah lewat sonit akhir Terima kasih.